selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang kedua yaitu sistem kristal menurut sistem kristalnya sistem kristal terbagi menjadi 7 yang pertama yaitu kubik atau isometrik yang kedua tetragonal yang ketiga heksagonal yang keempat trigonal yang kelima ortorombik yang keenam monoklin dan yang ketujuh triglin kubik atau isometrik sistem ini dikenal dengan sebutan sistem kristal kubus atau kubik dengan jumlah pada si kristal sebanyak 3 dan saling tegak lurus antara satu dengan yang lainnya perbedaan ketiga sumbu memiliki panjang yang sama karena memiliki panjang sumbu yang sama sudut kristalografi yang dibuat sebesar 90 derajat hal ini disebabkan setiap sumbu berada pada posisi tegak lurus yang kedua tetragonal tetragonal kedua sumbu kristal dari sistem ini mempunyai panjang yang sama sedangkan sumbu yang lain dapat di lebih panjang atau lebih pendek ketika sumbu kristalnya saling tegak lurus yang ketiga yaitu heksagonal terdiri atas 4 sumbu kristal ketiga sumbu kristal dari sistem ini mempunyai panjang yang sama terletak horizontal serta saling membentuk sudut 120 derajat sumbu kristal yang lain dapat lebih panjang atau lebih pendek selanjutnya yaitu trigonal trigonal terdiri atas 4 sumbu kristal ketiga sumbu kristal dari sistem ini mempunyai panjang yang sama terletak horizontal serta saling membentuk sudut 120 derajat sumbu kristal yang lain dapat lebih panjang atau lebih pendek selanjutnya yaitu ortorombik terdiri dari 3 sumbu kristal yang tidak sama panjang ketiga sumbu terletak tersebut terletak saling tegak lurus selanjutnya yaitu monoklin terdiri dari 3 sumbu kristal yang tidak sama panjang 2 sumbunya saling tegak lurus sumbu yang lain tidak tegak lurus dengan kedua sumbu tersebut yang terakhir adalah triglin terdiri dari 3 sumbu kristal yang tidak sama panjang ketiga sumbu kristal tersebut tidak saling tegak lurus yang ketiga yaitu hukum-hukum kristal hukum kristal terbagi atas 2 yaitu yang pertama hukum kristal 1 hukum kristal 1 menjelaskan unsur tentang unsur simetri yang terdiri dari sumbu simetri bidang simetri dan pusat simetri yang kedua adalah kelas simetri yang mana pada penentuan kelas simetri ini menggunakan teori Herman Maudwin dan Skonclis yang kedua yaitu hukum kristal 2 hukum kristal 2 menjelaskan tentang indeks miler pada suatu kristal yang bergantung pada sumbu yang mengenai suatu bidang kristal selanjutnya saya akan mendeskripsi sampel mineral hirkenit dimana mineral ini berasal dari sistem kristal isometrik dengan kelas kristal hexotahedral dimana bentuk kristalnya yaitu oktahedron selanjutnya yaitu unsur simetri unsur simetri terbagi atas sumbu sudut, diagonal, dan bidang simetri kristal ini memiliki 3 sumbu yaitu sumbu C sumbu C sumbu B dan sumbu A jadi untuk menentukan sumbu kristal ini kita dapat putar 360 derajat dan kita hitung berapa kali kenampakan yang sama yang dihasilkan apabila diputar 360 derajat 1 2 3 4 jadi apabila dari sumbu A diputar 360 derajat akan menampakan 4 kenampakan yang sama sehingga dapat disimpulkan apabila kristal ini diputar dari sumbu A sumbu B dan sumbu C maka dihasilkan 4 kenampakan yang sama sehingga dinotasikan dengan 3A4 selanjutnya yaitu sudut pada sampel kristal Hercules Sergenit ini tidak memiliki nilai sudut karena sudutnya sudah terwakili pada sumbu-sumbu utama selanjutnya yaitu diagonal pada sistem kristal ini kita menghitung berapa nilai diagonalnya jadi saya menghitung nilai diagonalnya ada 6 jadi kita notasikan menjadi 6A2 selanjutnya yaitu bidang simetri nilai dari bidang simetri dapat diketahui apabila kristal ini kita belas secara horizontal, vertical, atau diagonal 1, 2, 3, 4, dan 5 ketika diblock kristal ini memiliki 5 pencerminan yang sama sehingga dikatakan mirror maka dapat dinotasikan menjadi 5M selanjutnya yaitu klas simetri klas simetri sendiri terbagi atas 2 yaitu menurut Herman Mogwin dan Skonfis menurut Herman Mogwin dan Skonfis Herman Mogwin sendiri menjelaskan klas simetri berdasarkan unsur simetrinya bagian pertama menerangkan nilai sumbu A, sumbu B, dan sumbu C mungkin berada 4 atau 2 dan ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus sumbu A tersebut tadi kita sudah ketahui bahwa sumbu ini memiliki 4 kenampakan yang sama maka dia bernilai 4 huruf M sendiri menunjukkan bidang simetri yang tegak lurus tegak lurus sumbu A maka dinotasikan menjadi 4 per M selanjutnya yaitu pada bagian sudut tidak ditemukan sudut di unsur simetri maka pada bagian 2 tidak dapat dinotasikan selanjutnya pada bagian 3 yaitu diagonal menerangkan pada atau tidaknya sumbu simetri intermediate atau diagonal yang bernilai 2 dan ada tidaknya bidang simetri diagonal yang tegak lurus terhadap sumbu diagonal tersebut tadi kita sudah mendapatkan 2 kenampakan yang sama jadi kita notasikan jadi 2 karena dia memiliki bidang simetri yang bidang simetris maka kita notasikan dengan 2 per M selanjutnya yaitu klas simetri meneruskan bagian pertama menerangkan nilai C untuk itu ada 2 kemungkinan yaitu sumbu C bernilai 4 atau bernilai 2 jika sumbu C bernilai 4 dinotasikan dengan huruf O karena contoh bentuk kristal yang paling ideal untuk sumbu C bernilai 4 adalah bentuk kristal oktahedron maka dapat dinotasikan dengan O bagian kedua menerangkan kandungan simetrinya apabila kristal tersebut mempunyai bidang simetri horizontal bidang simetri vertikal bidang simetri diagonal maka dapat dinotasikan dengan H sekian penjelasan dari saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati